Pemirsa, kita masih dalam diskusi tahun politik memanas Prabowo menyerang. Saya selalu senang kalau orang menyerang saya secara personal. Karena berarti dia tidak punya argumentasi lagi, kata Margaret Thatcher ketika jadi Perdana Menteri Inggris. Sekarang, Mbak B, Pak Ridwan Saidi, matan anggota DPR, dan matanak Kusituati juga, Pak Ridwan Saidi. Jadi ya, menanyakan soal tobat, kalau dirangkai dengan pidato Pak Prabowo sebelumnya, ada begini, ada begini, tobat deh gue, itu ungkapan Betawi. Jadi, misalnya, ya kan, saya pegel sama siapa, Mardani nih, Betawi juga kan, yang diunjuk-unjukin kok data-data, tobat deh gue, kan gitu. Jadi, begini Pak, saya akan bicara sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya. Saya enggak mau bicara ekonomi, saya malu tuh ada Rizal Ramli. Jadi, saya lebih baik, saya bicara mengamati pidato Pak Prabowo dari seni pentas. Karena saya sutradara, Pak. Sutradara Tonil. Jadi, begini Pak, melihat pidato itu, mestinya yang kita tempatkan, the singer, but not the song. Karena, song yang dinyanyikan oleh Pak Prabowo itu, kita sudah hafal semua. Dia menjadi menarik karena the singer. Sebagaimana lagu Besame Mucho, yang ditulis oleh Mexicali Rose, anak Mexico, usia 16 tahun, gadis. Semua penyanyi bisa menyanyikannya. Tapi, akan berbeda jika dibawakan oleh Peruvian Soprano Solis, Laura Engel de la Rosa. Itu akan lain. Jadi, di sini kita lihat. Cuma, Pak Prabowo itu, saya jengkel sama beliau. Ketika Jokowi dinyatakan menang, dia datang, dia tabek. Itu waktu saya jengkel, kan saya ikut capek-capek kampanyein dia. Kok tau-tau dia tabek sama musuh. Ya kan? Oh, itu hati dia. Itu hati dia. Dia, hatinya begitulah, Prabowo itu. Yang nomor dua, dari segi pidato. Beliau bagus ya, karena seperti Amir Murtono dulu, kampanye pemilu di zaman saya masih di P3. Itu pidatonya itu buka baju, cuma pakai singlet saja. Dan kata-katanya keras, luar biasa terhadap kami P3. Tapi kami sabar. Di samping kami juga partai, di luar pemerintahan ya. Kalau gak sabar, kami gelap mata. Untuk bagaimana mencari jalan, membalas. Kami balas ada peluang NKK-BKK. Dimana ribuan mahasiswa, maaf ya, saya digotong-gotong. Itu waktu. Jadi cobalah, yang merasa gak enak hati dengan pidato Pak Prabowo itu, sedikit lebih tenang. Bagaimana cari jalan, yang sedikit enak, eloklah untuk menghadapi Prabowo. Kalau perlu, kalahkan gaya retorika dia. Kenapa gaya retorika seperti Prabowo itu disambut orang? Karena orang udah capek dengan retorika-retorika yang asal. Ya, saya... Apa, gak pelonggok saya pakai? Gaya retorika yang kayak gitulah ya. Gak usah diuraikan nanti orang tersinggung. Gaya marah-marah. Apa kau, apa kau, cabut kau punya surat, cabut kau punya pamflet. Ya, itu orang capek ya, ngeliatnya. Jadi sehari-hari kita capek menghadapi dapur, ya kan, bagaimana caranya. Supaya berasap sampai akhir bulan ya. Kita capek ngedengerin begitu. Tiba-tiba Prabowo membawa orang ke masa lalu. Sesuatu yang hilang dari pentas politik. Itu disambut. Kalau soal song yang dibawakan, menurut saya ya, tidak banyak yang baru. Barangkali Rizal Ramli lebih detail. Yang saya dengar dari tetangga saya. Apa ceramah-ceramah Rizal Ramli di mana-mana. Dia lebih detail, ya kan. Tapi itu, itu yang orang cari. Suka atau tidak suka begitu. Memang kita marah sama orator, ya kan. Tetapi, apa yang disampaikan, itu ada nyambung dengan sejumlah pendukung. Dan saya lihat, orang makin banyak yang mengembari gaya pidato seperti itu. Nah, cuma satu, Pak Prabowo itu, dia kurang sedikit ada interval. Dia terlalu tinggi, ya kan. Sedikit, mesti rendah sedikit. Ada interval. Baru dia boleh masuk lagi. Untuk tidak monoton pidato beliau itu. Kalau dengan demikian lebih enak. Saya kira tampilannya udah bagus, ya kan. Orang akrab dengan pici dan safari putih, ya kan. Pici hitam, safari putih. Orang akrab itu udah pas dengan tampilan dia. Tinggal sedikit diperbaiki. Jadi, kalau pidato yang ngasal atau tampil dengan marah-marah. Orang udah capek, Pak. Capek betul-betul. Jadi, mari kita mencerdaskan bangsa. Miing, saya tidak sangka dan saya tidak duga. Seorang miing, dia itu mengucapkan satu istilah yang saya paling senang, peradaban. Saya kira, Jepang masuk ke Jakarta dan berkuasa teras riman dari Belanda. Itu 8 Maret 1942. Apa yang dia lakukan yang pertama kali di Jakarta? Dia mendirikan Ginza yang dirasmikan dengan rapat akbar di Gambir Kidul, Merdeka Selatan. 12 Maret, hanya 4 hari. Ginza itu adalah ikon atau konsepsi tentang religi dan peradaban. Jadi, dia masuk Indonesia melewati pintu peradaban. Itu Jepang. Jadi, karena itu saya kira dari pintu inilah kita masuk. Semua niat sama membangun Indonesia. Tetapi, mari rakyat juga kita didik. Bagaimana saya menyaksikan Isa Ansari dan Aidit hajar-hajaran di DPR abis-abis. Isa Ansari mah Yumi, Aidit PKI. Break, keduanya ngeloyor ke kafe, duduk berdua. Saya punya potretnya. Dan dua-duanya berkelas pidatonya. Sangat berkelas. Dan dua-duanya tahu kapasitasnya sebagai apa. Kalau bukan dokter, jangan cerita stroke lah. Nanti kalau orang Betawi bilang, stroke sih gak kena apa-apa. Yang kita serem dua truk. Kalau satu truk, gak apa-apa. Dua truk yang kita serem, kata orang Betawi kan. Kalau stroke, maka gak apa-apa. Gak usah diceritain. Iya. Lebih serem. Jadi itu yang saya rasa. Saya tidak diharapkan banget. Saya sendiri mengharapkan Rizal Ramli bicara ya. Yang saya mengharapkan dalam batas usia sekarang. Mari kita memulai membangun kembali Indonesia. Melalui pintu peradaban. Ada bahwa soal-soal teknikalitis seperti ekonomi apa tuh. Ada orangnya Rizal Ramli. Iya kan. Dan sebagainya. Dan ini yang harus kita mulai pak. Kalau kita begini terus ya. Capek ya. Bukan kita juga gak bisa marah-marah ya kan. Tahu-tahu sendiri orang Betawi. Kalau marah dari bulan rejep sampai bulan rejep. Iya kan. Ini Betawi nih. Jadi kita jangan marah-marah. Jadi kita jangan marah-marah. Mari dengan gembira. Kita menghadapi semua persoalan. Dengan sehat hati kita. Sehat otak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karni. Pak Karni. Pak Karni. Sedikit mau menambahkan Pak Karni. Sedikit aja. Ini saya setuju yang disampaikan oleh Pak Ridwan Saidi. Namun saya ingin menambahkan. Tolong diklarifikasi. Terkait mengenai pemberian. Yang tadi disampaikan. Berita dari Bang Mardani. Betul tidak. Pada saat kemimpinan Menteri. Enggak. Ini dari sekian banyak tadi ya. Dari sekian banyak tadi yang disampaikan. Bahwa seolah-olah. Ini buat Bang Mardani. Ini ke saya nih. Bukan. Bukan. Buat Bang Mardani. Jadi. Seolah-olah ini kan terkesan ini. Pemerintahan hari ini gagal. Kalau tadi disampaikan. Saya cuma. Pengen kita diskusi satu hal aja. Dari sekian banyak tadi. Betul tidak. Tapi ini bukan berarti saya ingin menyudutkan pemerintahan sebelumnya. Tapi kita bicara data. Betul tidak. Waktu Menteri Kehutanan Pak Julki Fli Hasan. Itu melepas 1,6 juta hekpar izin perkebunan. Dijawab itu dulu. Betul tidak. Saya enggak mendalami itu. Oke. Taruh lo kita anggap. Kalau berdasarkan berita yang beredar. Betul. Yang kedua saya ingin tanya. Betul tidak di era Pak Jokowi sampai hari ini. Baru mengeluarkan 216 ribu izin perkebunan. Artinya apa? Ada sebuah tekad keberanian pemerintahan hari ini. Ini kita bicara fakta loh. Untuk melawan. Tidak mudah loh. Untuk melawan lobby-loby para taipan-taipan ini itu berkuasa di Indonesia ini. Poinnya apa saya bilang? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa. Untuk mengambil posisional seperti itu dibutuhkan sebuah keberanian seorang pemimpin. Untuk melakukan sebuah moratorium terhadap pemberian izin perkebunan. Jadi begini. Di tengah sebelumnya begitu banyak yang begitu gampang yang memberikan izin perkebunan. Itu jini koefisien untuk pemilikan tanah. Untuk mengambil sebuah langkah yang tidak populis di hadapan para taipan. Poinnya yang ingin saya sampaikan. Ada mau klarifikasi yang Anda bilang. Artinya apa? Dari setian banget. Tapi ada bicara beda lagi dari klarifikasi. Sebuah hal yang baru tentang soalan kepemilikan tanah. Itu jini koefisien. Itu jini koefisien. Tapi begini yang saya sampaikan bahwa. Tadi dari sekian banyak kritikan ataupun ketidakberat yang seolah disebut ketidakberat. Ada satu. Jadi saya ingin tambahkan itu. Sekarang Profesor Bafun. Saya ingin jelaskan dulu bahwa saya terlibat dalam semacam polemik tentang ini. Sebenarnya saya merespon apa yang ada di medsos. Jadi saya tidak pernah membuli atau menyalahkan Prabowo. Jadi ceritanya ketika saya sedang di Taiwan tanggal 22 yang lalu. Ada netizen tanya ke saya. Pak Mahfud gimana tuh pendapat Prabowo bahwa Indonesia tahun 2003 akan bubar. 2030 akan bubar. Lalu saya jawab begini. Ya tidak tahu saya tetapi menurut data ilmiah. Ilmiah itu pun nanti kan bisa diperdebatkan. 2030 itu justru sedang akan sangat maju. Karena kita sudah akan ada di kekuatan ekonomi ke-6 atau ke-7 menurut McKinsey. Lalu sudah itu ada yang tweet lagi. Pak Mahfud segera pulang Pak. Nanti Indonesia bubar sebentar lagi kalau Bapak belum pulang. Lalu saya jawab begini. Katanya bubarnya tahun 2030. Masa 2018 sudah akan bubar. Nah sebatas itu keterlibatan saya sambil bergurau aja sebenarnya. Tetapi ini jadi polemik besar di medsos juga muncul. Maka sekarang saya masuk ke substansinya. Sebenarnya tidak ada masalah tuh apa yang dikatakan oleh Prabowo menurut saya. Asal tidak menyebut satu titik tahun. Bahwa Indonesia itu rusak, banyak korupsi, banyak jembatan ambruk, macem-macem lah. Penegakan hukum. Itu ya memang tetapi nyebut tahun 2030 itu salahnya. Karena itu tidak ada datanya itu fiktif. Itu kan penulis novel itu mengatakan suatu saat akan terjadi situasi begini di dunia. Dimana saat itu Indonesia sudah tidak ada. Tahun 2030 itu. Tapi dia situasi dunia bukan soal Indonesia saja dan itu fiktif. Nah saya katakan tidak apa-apa sih kalau Prabowo mengatakan itu, itu boleh saja sebagai peringatan. Tetapi juga jangan dilarang orang kalau mengeritik itu dengan data. Karena data berbicara lain, data yang ilmiah. Kalau itu kan datanya tidak ada. Cara menghitungnya bahwa 2030 itu ambruk gimana. Nah kalau data mikin sih misalnya kan sudah jelas. Tahun sekian, kekuatan ekonomi akan sekian. Karena apa? Tingkat pendidikan sekian, demografinya sekian, investasinya sekian, universitasnya sekian. Itu sudah dihitung semua. Ketemu kesimpulan 2030. Nah kalau tiba-tiba 2030 bubar, itu apa? Dan caranya kan itu yang dikritik orang. Dan tidak salah Pak Prabowo sebagai pidato politik. Tapi begini. Bahwa data itu atau 2030 itu menjadi masalah. Satu karena tadi McKinsey sudah ada analisisnya. Dan itu dikeluarkan tahun 2012. Itu dulu yang sering dipidatukan oleh Pak SBY. Dan saya juga bawa pidato saya itu ke Singapura mengutip itu. Karena datanya itu jelas. Tahapan-tahapan kemajuannya sampai 2030 itu. Saya di Singapura pidato tentang hukum. Tapi karena waktu itu saya dikritik banyak orang. Sehingga saya diundang pidato ke sana. Katanya saya anti modal asing. Katanya saya anti pasar. Karena saya membubarkan BP Megas. Saya bilang enggak. Saya bukan anti pasar. Nabi saya itu bekerja di pasar. Nabi Muhammad. Saya bukan anti modal asing. Karena tidak mungkin suatu negara berkembang tanpa hubungan ekonomi. Dan hubungan-hubungan lain dengan asing. Saya anti ketidakadilan. Saya bilang. Oleh sebab itu BP Megas saya bubarkan. Saya bilang begitu waktu itu. Nah ini buktinya bahwa saya tahu Indonesia akan maju. Ini Mikkinsi. Saya tunjukkan. Nah saya peroleh data Mikkinsi itu dari Pak Noh. Menteri Mendiknas waktu itu. Menterinya Pak SBY. Saya sering dengar juga sendiri dari Pak SBY. Yang kedua. Fakta sejarahnya Indonesia itu selalu terancam oleh pembubaran. Apa namanya. Separatisme pemberontakan. Krisis ekonomi. Selalu bisa keluar dari krisis itu. Itu faktanya. Dari ilmiahnya di situ. Nah. Sebenarnya ada informasi lain. Yang agak ilmiah. Gitu. Dulu ada bukunya Romo YB Mangun Wijoyo. Menulis buku Menuju Republik Indonesia Serikat. Bukunya ini terbit. Buku ini dulu hasil seminar di UGM. Tanggal 6 Juni tahun 1998. Hanya beberapa dua atau tiga bulan sudah Pak Harto jatuh. Satu bulan. Belum sampai satu bulan Pak Harto jatuh. Diskusi di UGM. Kesimpulannya itu Indonesia tahun 2045. Menurut Romo Manun Wijoyo ini. Bubar. Bukunya ada. Kenapa akan bubar? Tidak terkait dengan soal-soal korupsi ekonomi tadi. Tetapi dia katakan Indonesia kalau tidak segera mengubah bentuk menjadi negara federal. Indonesia tahun 2045 itu sudah bubar. Tidak akan masuk ke 100 tahun. Ini kata Romo Mangun. Kenapa? Dengan bentuk negara kesatuan. Otoriterisme akan terjadi. Sehingga nanti akan terjadi. Sempalan-sempalan. Oleh sebab itu sebelum sempal. Divederalkan aja dulu. Itu Romo Mangun. Di Jogja. Sebuah diskusi di UGM. Saya hadir pada waktu itu. Kita tidak sependapat. Kita Indonesia aja. Kesatuan saja. Tetapi pada waktu itu ide ini karena ilmiah analisisnya. Lalu oleh Partai Amanat Nasional Pak Amin Rais itu dibawa menjadi platform Partai Amanat Nasional. Masih ingat tahun 98. Pak Amin mau mewacanakan negara Indonesia harus federal kalau ingin selamat. Tapi terus dikeroyok rame-rame. Kita juga tidak setuju. Akhirnya dia nyatakan karena rakyat tidak mengerti saya tarik ini usulan. Kan itu Amin Rais dulu tahun 98. Nah buku itu ilmiah. Karena juga ada tahapan-tahapannya. Dan pada waktu itu dia mulai bukti sebentar lagi Timur-Timur lepas. Sebentar lagi Aceh tahun sekian Papua dan sebagainya. Dan sebagainya gitu. Nah itu agak ilmiah gitu. Agak ilmiah. Nah kemudian waktu saya Menteri Pertahanan. Pada tahun 2001. Itu saya didatangi oleh orang membawa data. Pak katanya sebagai Menteri Pertahanan Bapak saya tunjukkan nih. Ada dokumen. Dari luar negeri. Bahwa Indonesia akan dipecah menjadi tujuh. Sudah ada. Ada gambarnya. Ini negara federal satu, negara federal dan sebagainya. Nah orang itu ya ternyata pencari uang juga. Karena begini. Nah Bapak sebagai Minhan. Kalau ingin tahu data teknisnya, tahap-tahapannya. Saya akan berangkat ke Jerman. Dan dia minta diongkosi lima orang. Nah ini saya bilang orang yang udah main-main. Saya panggil pada waktu itu kepala bin Pak Ari Kumaat. Pak Ari ini ada begini. Wah Pak yang kena anasilisis-analisis bahwa Indonesia akan pecah itu sudah banyak gitu. Nah. Oleh sebab itu, itu kenapa kita memperdebatkan yang Pak Prabowo ini. Sekarang, saya dan kita semua yang ada di sini tadi setuju semua bahwa harus ada peringatan terhadap kita. Yang pro maupun yang kontra itu tidak menolak sama sekali bahwa kita harus diberi peringatan Indonesia ini harus diselamatkan. Cuma bedanya Pak Prabowo nyebut angka itu yang salah. Mengutip, mengutip 2030 tanpa tahapan-tahapan perkembangan menuju 2030 itu fiktif. Apalagi memang diakui bahwa itu hanya novel. Itu fiktif. Mestinya kan ada tahapan-tahapan seperti Mik Kinsi meskipun mungkin ada orang seperti Fuad Bawajir atau Pak Djal Ramdi tidak tahu. Saya sedikit potong ya, dulu World Bank tahun 1993 memprediksi Indonesia East Asian Miracle tahun 1993. 97 langsung terjadi kolaps. Apa jaminan dari Mik Kinsi ini? Sama-sama prediksi sama-sama fiksi belum menjadi fakta. Begini-gini, itu yang akan saya katakan berikutnya. Begini-gini, Indonesia itu bisa bubar kapan saja. Besok pagi juga bisa bubar. Tetapi tidak akan ada orang mengatakan tahun sekian itu sebenarnya. Akan bubar kalau terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut. Tidak usah nunggu 2030. Misalnya tadi itu ya, itu laporan resmi Bank Dunia East Asian Miracle. Sangat terkenal. Tahu, tahu. Indonesia, iya. Tahu, macam Asia juga. Dan itu dia sebutkan tahapan tahunnya juga disebutkan. Yang terjadi adalah karena global capital movement yang cepat tahun 97-98 langsung terjadi krisis. Tahu, tahu. Apa masalahnya? Sudah nyebut tahapan-tahapan saja masih salah. Apalagi cuma ngawur. Kan begitu kira-kira jawabannya. Begitu kan? Ini sudah nyebut ada angka-angka bagaimana sampai ke sana itu masih salah juga. Kalau terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut. Gini. Gini. Misalnya. Maksud Pak Mahfud itu lebih cepat dari tahun 2030? Bisa lebih cepat, bisa tidak pernah. Iya. Terjantung kondisinya. Apa yang akan menyebabkan? Bisa. Itu Romo Mangun menyebut tahun 2045. Tapi bukan karena soal ekonomi, tapi soal susunan negara dia. Soal sistem pemerintahannya salah, kata Romo Mangun. Harus kita, Romo Mangun pada waktu itu membawa bukunya pendapatnya Hatta. Bahwa Hatta sejak awal menginginkan Indonesia ini federal, bukan kesatuan. Tapi kalah voting dia di BPUPKI. Nah itu yang diangkat lagi oleh Romo Mangun. Ini Hatta benar nih. Tahun 2045 bubar katanya. Tapi kita tidak percaya. Saya pun tidak percaya. Sehingga apa? Akhirnya jalan tengahnya kan diambil oleh Gus Dur pada waktu itu. Ketika ditanya, Gus yang benarnya negara kesatuan apa negara federal? Itu dua-duanya baik. Tapi Raya tidak mengerti. Sudah gini saja katanya. Beri nama negara kesatuan tapi isinya federal. Itu Gus Dur. Itulah lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999. Otonomi luas, negara kesatuan otonomi luas. Tetapi benangnya ditentukan empat seperti negara federal. Hukum, fiskal, finansial. Kemudian hubungan luar negeri. Ditambah di kita agama. Pertahanan keamanan. Nah kan itu yang terjadi pada waktu itu. Sehingga kita selesai dari perdebatan itu. Nah begini. Betul bahwa sekarang itu seperti dia katakan Pak Prabowo. Banyak pejabat korup. Tidak salah Pak Prabowo. Bahwa ekonomi sekarang itu ada kesenjangan. Tidak salah. Semua orang mengatakan itu. Dan itu masalahnya dari waktu ke waktu. Bahwa banyak aset kita dikuasai asing sejak dulu sudah begitu. Tidak baru. Seperti kata Babe tadi. Kata Pak Adituan Said. Itu kan penyanyinya aja yang bedanya. Nyanyinya sama sejak dulu. Banyak maling penyuap. Banyak elit busuk. Itu kan kampanye. Dari setiap pemilu entah legislatif entah eksekutif. Pekampanye-nya kan ini semua. Tapi sesudah terlesai. Tidak ada yang bisa nyelesaikan ini. Iya kan? Iya kan coba. Pak SBY dulu punya janji. 12 langkah. Menyelesaikan krisis Indonesia. 15 langkah. Yang 12 itu memberantas korupsi dengan mengangkat pedang sendiri. Korupsi masih banyak zaman Pak SBY. Sama. Jadi apa sebenarnya masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya itu ada dua. Menurut saya. Pertama karena kita ini tersandra. Tersandra oleh kejahatan jabatan masa lalu. Coba misalnya Freeport nih. Freeport nih. Siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya. Ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum. Dimana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini. Dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir. Dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa dicalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa keperadilan internasional. Atau mungkin diadakan invasi sepihak. Nah itu persoalannya. Kita ini tersandra sebenarnya. Nah oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye. Besok kalau saya ini saya jadi gubernur Papua saya selesaikan Freeport. No. Mereka punya dokumen sekarang tidak bisa. Kata divestasi 51 persen oke. Mereka sehari bilang oke. Dua hari kemudian bilang tidak. Sampai sekarang. Pro Baput saya nanya dikit. Dokumen yang menyandera kita itu dokumen apa? Dalam soal Freeport. Dalam soal Freeport. Satu dokumen undang-undang. Yang pada waktu itu ditanda tangani. Dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Cabut aja. Saya punya dokumennya. Enggak cabut aja itu undang-undang. Loh. Kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut. Sebentar-sebentar. Di kontra itu di MOU itu disebutkan undang-undang. Meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat. Iya. Itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame. Gimana Anda kok bisa melakukan itu? Merujakan rakyat. Dia ketemu saya Pak. Ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada. Tanda tangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumennya. Enggak bisa dicabut Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu dicabut berlaku ke yang lain. Bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang sesat waktu itu. Nah ini persoalan kita Pak. Ada hukum-hukum yang menyandara kita sampai sekarang. Karena kejahatan jabatan di masa lalu. Gitu. Tuh. Yang kedua memang karena moral. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga Pak. Enggak selesai-selesai. Masalah itu. Setiap muncul periode baru. Muncul penjahat-penjahat baru. Muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan. Terwariskan itu. Mural-mural seperti itu. Muncul Pak. Kalau dokumen itu undang-undang nomor 22 itu kejahatan siapa Pak? Kenapa? Undang-undang nomor 22 yang menyandara kita dalam hal peripot itu kejahatan siapa Pak? Saya ingin relat itu bukan kejahatan dalam arti pidana. Itu tidak ada pidananya. Itu adalah apa namanya proses pembuatan hukum yang koruptif. Kolutif. Dan itu banyak terjadi zaman orde baru. Setiap undang-undang itu satu pasal itu dibeli Pak. Ini pasal ini. Perusahaan ini yang beli. Kehutanan itu satu dim itu harganya satu orang bisa 50 juta Pak. Satu dim. Padahal undang-undang itu kadangkala sampai 200 dim. Bisa 50 juta satu orang. Berapa anggota pansusnya? 50 orang. Rupiah apa dolar Pak? Rupiah. Kalau undang-undang rupiah Pak. Pembuatan undang-undang masa dolar. Pada waktu itu ya Pak. Saya pernah dipersoalkan nih. Ketika bicara kayak gini. Bahwa banyak pembuatan undang-undang itu yang dijual belikan. Lalu Pak Marzuki Ali sebagai ketua DPR marah. Itu tidak benar tuh. Ketua MK. Saya ketua MK. Saya bilang. Saya tahu. Dan saya nyebut lalu delapan orang pada. Ini delapan orang sekarang sedang di penjara. Anda tahu enggak? Anak buah Anda. Saya bilang sama Pak Marzuki. Sekarang di penjara. Kan membuat menjual undang-undang. Bahwa undang-undang ini akan dimasukkan pasal ini. Anda akan mendapat ini. Tetapi bayar dulu ke saya sebesar. Delapan persen. Ini sekarang orangnya masih di penjara semua Pak. Itu pembuatan undang-undang kita sekarang. Ini yang harus diatasi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kayak gini. Oke. Oleh sebab itu bagi saya. Ancaman itu bukan 2030 itu enggak ada. 2030 hayalan. Yang nyata ancaman itu ada empat dis. Yang akan menyebabkan kita ini hancur sebenarnya. Satu, kalau penegakan hukum berputar-putar seperti sekarang. Berarti kita sudah terjebak di dalam sebuah disorientasi penegakan hukum. Salah jalan kita ini. Disorientasi yang berjalan terus ini akan menyebabkan distrust. Rakyat tidak percaya. Iya kan? Kalau ada orang ngomong matikan TV-nya. Bohong ini katanya. Mau ke pengadilan? Nah bohong ini. Enggak percaya pengadilan. Kalau distrust ini dibiarkan terus akan terjadi disobedience. Pembangkangan. Kalau pembangkangan terjadi itulah disintegrasi. Bisa tahun depan, bisa tahun 2030 atau bisa tidak terjadi. Tergantung kita memperbaiki apa tidak ini. Soal ini semua. Nah pada akhirnya. Kalau saya melihat perdebatan-perdebatan ini seakan-akan memperhadapkan perang berat itu. Antara pengikut Prabowo dan pengikut Jokowi. Padahal keduanya itu sudah saling berpelukan. Kok pengikutnya masih berperang ini ada apa ini? Iya kan? Sudah saling berkunjung, naik kuda bersama, ketemu di publikasi, ketemu diam-diam. Kita kan semua tahu. Sebagai orang-orang sepertinya tahu lah kapan, ketemu di mana, apa yang dibicarakan. Ini malah yang dibawah ini berperang seakan-akan musuh bebuyutan. Yang orang sudah rukun, yang lain bermusuhan terus. Kenapa kita tidak melihat masa baru sekarang? Ini. Kan ada tahapan-tahapan demokrasi dan hukum itu berjalan bagaimana? Nah itulah yang harus kita tempuh dan kita harus mendidik rakyat ke arah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka berikut Prabowo dan berikut Jokowi bukan lagi perang, Pak. Dua-duanya lagi kampanye, cuma dengan cara yang berdebat. Oh iya, gak paham bahwa itu sediwara kampanye. Berpiksa, kebenaran itu memang bukan milik sebuah orang. Kebenaran hanya milik orang-orang yang mencarinya. Ayn Rand, pendulis Jerman. Kita rehat saja. Terima kasih.